Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan membuat lagi video tentang unboxing dan cara memasang infus pada printer kanon IP2770 namun kali ini lebih detail dan jelas pada pembuatan atau pengukuran selang infus pada katrid kelengkapannya masih sama dengan video kami sebelumnya bisa dilihat di pojok kanan atas buku panduan, cara penggunaan kartu garansi CD driver printer unit yang masih tersekel tentunya kemudian kabel power dan kabel USB pada kali ini kami akan memasang infus printer tanpa pembuangan untuk printer dengan pembuangan kami akan buat di video yang lainnya printer kanon dengan satu pembuangan printer kanon dengan dua pembuangan dan sesuai permintaan pembeli kali ini pembeli minta menggunakan katrid kosongan yang sudah direfill karena harganya yang lebih ekonomis tentang katrid kosongan katrid baru atau new katrid refill atau resikel akan kami ulas di video yang lainnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton